Intro Baik teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SJ Sports Channel Pusatnya Produksi Raras dan Sempan SJ Nah di video kali ini Saya akan coba membahas teman teman Ini unit yang sempat Sudah banyak kita review Atau sudah cukup sering kita juga Tes akurasinya teman teman Nah cuman ada yang berbeda Dengan unit sebelumnya yaitu Karena disini sedikit Mengkombinasikan dan sedikit Meng-ACC Request dari teman teman Bahkan mas coba yang match itu dibuat Motif laminasi katanya Sistemnya mode airbrush Atau apa itu bebas katanya Nah disini kita ACC request Jadi bagi teman teman Jangan sungkan jangan ragu untuk berkomentar Untuk memberikan saran Itu bisa di kolom komentar ya Jadi boleh sebanyak banyaknya teman teman Memberikan saran masukkan kepada kita Selama itu untuk memberikan Impact positif kepada kita itu Kita sangat rekam Kita sangat menerima Apapun yang teman teman Sarankan seperti itu Nah untuk di video kali ini Unitnya Kita coba bahas dari Bocap FX Royal Yang popornya match Nah disini Juga ada beberapa motif Nanti coba saya tunjukkan Mungkin bagi teman teman Yang belum menonton reviewnya Saya coba Ulas spek singkatnya lagi Kita coba ulang ya Untuk chambernya ini Pengerapan CNC Karena sudah ada Emboss SJ Jadi untuk tulisan SJ nya Dia timbul ya Nah ini Ini ada SJ Ada Ditimpah juga FX Royal Dan Grafier SJ Di sebelah Kirinya Dari sebelah sini ya Nah ini Untuk chambernya CNC Teman teman Pengerjakan CNC Sistemnya Monolet Atau bentuknya dia monolet Untuk Dari chamber Di bagian sebelah kiri Itu terdapat monometer Tekanan angin Dalam tabung Tentunya Teman teman Nah Di bagian kiri juga ada Cancel kokang Nah ini untuk cancelnya Dia sistemnya lipat Atau flip Jadi rata ya Bisa dilihat Rata Tidak mengganggu teman teman Nah ini Untuk Chamber sendiri Di bagian depan Ini sudah ada Extension valve ya Jadi tambahan ruang ledak Seperti itu Kurang lebih teman teman Nah untuk di bagian belakang Ada settingan power Karena ini masih tanpa regul Jadi settingan power ini Sangat berfungsi teman teman Untuk mengurangi Atau untuk menambah Tekanan Power Nah untuk di bagian Sebelah kanan Ini tarikannya Set lever Atau tarikan samping Untuk jumlah Tracknya Satu track Jadi satu track Pilihan Satu track Kokang teman teman Seperti itu Nah untuk Lock trigger Ada di samping juga Ini Untuk Save Mengunci ya Untuk ke F Itu bisa menembak Teman teman Saya coba Perlihatkan Ini untuk menembak Ketika kita Masukkan ke S Ini mengunci Ketika Masukkan ke F Menembak Seperti itu teman teman Ini untuk detail Di bagian sebelah kanan Untuk chamber sendiri Sudah dilengkapi Dengan single shoot Ini sudah dilengkapi Dengan single shoot Maju ke bagian depan Larasnya Sudah pasti Sudah jelas Semua yang kita review Semua yang kita jelaskan Semua yang kita produksi Itu sudah pasti SJ Super Dari segi Garansi semua Sudah pasti Jelas Bergaransi Untuk larasnya Ada OD13 Ada OD14 Nanti mix Tergantung Stock Cuman dari segi Akurasi Semua sama Kita pastikan Semua aman Untuk larasnya OD13 Ada yang OD14 Alurnya 12 Semua Karena untuk Mencapai Kebutuhan Long range Atau mencapai Akurasi jarak jauh Yang dibutuhkan Seperti itu Untuk panjangnya sendiri Dia panjangnya Di 60 cm Serombongnya Pakai OD22 Untuk Mengimbangi Ini Untuk mengimbangi Postur Dari senapan sendiri Jadi Untuk serombong Itu disesuaikan Agar tidak terlihat Kecil Atau tidak terlihat Terlalu besar Kita pastikan Pilih Dengan OD larasnya OD serombong larasnya Memakai OD22 Dan diapik juga Satu buah cincin laras Untuk membuat Dan menambah Kekokohan Jadi Jika terbentur Atau apapun Ini lebih Stabil Ya ada plus minus Kalau misalkan Mau dibuka Ya monggo Cuma nanti Bisa lebih Ditingkatkan lagi Penguatan Di bagian Bau chamber Seperti itu Teman teman Nah ini Ini untuk Detail laras Cincin laras Serombong Dan lain sebagainya Ini ada di bagian Depan ya Sudah ada juga Penutup Perdam Ini drat perdam Nah ini Seperti ini teman teman Kita mundur lagi Ini untuk Tabung Tabung Semua kebetulan Ready 500 cc Jadi tidak ada 460 Tidak ada 360 Dan lain sebagainya Saat ini kita ready Yang 500 cc Semuanya Nanti akan coba Saya tunjukkan Ini 500 cc Tabungnya Jenong Teman teman Kapasitas maksimalnya Berapa Kapasitas maksimal itu Di 3000 Tapi saran dari kita Atau safety nya Di 2500 Sampai Toleransi bisa main Di 27 Kenapa seperti itu Karena Kita juga harus Mengingat bahwa Tidak hanya Komponen tabung Dalam senapan itu Tapi kita juga harus Mengingat bahwa Dari sambungan itu Terdapat seal Terdapat drat Dan lain sebagainya Itu Ketika kita mempress Terlalu besar Artinya Daya pakaiannya Akan semakin Pendek Istilahnya Mempercepat Tingkat aus Kualitas Seperti itu Teman teman Jadi bukan berarti Tidak baik Hanya Kita lebih menjaga Dari segi Keawetan Dan juga Keamanan Seperti itu Teman teman Nah ini Untuk pengisian sendiri Dia ada Di sini ya Di bawah Laras Nah ini Untuk pengisian sendiri Ini mini couper Stainless Jadi untuk yang Pakai mini couper Ini bisa langsung Plug and play Bisa langsung Pasang Tanpa harus menambahkan Adapter Kecuali yang tabungnya Atau tabung scuba Atau heel pumpnya Dia memakai Satu TSM Artinya harus Menambah adapter Tapi itu Faktor yang bisa Ditambahkan Teman teman Atau faktor yang bisa Diubah Jadi itu Bukan masalah Ini hanya sebuah Pilihan teman teman Nah Kembali lagi Untuk popornya Ini bahan dasarnya Kayunya Kayu mangga hutan Dan kita juga Tambahkan airbrush Teman teman Dan Untuk airbrush nya sendiri Kita pilih motif yang Glossy Nah Untuk yang saya pegang Kali ini dia ada Motif coklat Muda Coklat tua Kombinasi hitam Dan juga Abu-abu Seperti ini Penampakannya Nah ini Bagi yang mau Ini boleh Di screenshot Nah Boleh di screenshot Nanti ditanyakan Stoknya Nah ini teman teman Mantap Di belakang juga Kita ada Ada yang kombinasi Biru Biru Abu hitam Merah coklat Hitam Merah hitam Abu Biru Hitam Abu Hijau Merah Abu Hitam Dan juga Popor natural Popor natural Juga kita ada ya Bagi yang Masa kurang suka Dengan motif mencolok Ya boleh It's okay Itu Tidak bisa diperdebatkan Karena soal selera itu Mempunyai Takaran masing-masing Dari mana sudut Pandang Teman teman Nah seperti itu Jadi untuk teman teman Bagi yang suka dengan motif Ini juga Larasnya pakai pilihan Jadi untuk lomba Masih bisa teman teman Istilahnya Kalau misalkan Mau ditambah regul itu Sangat cocok Sangat bisa Tapi Non-regul pun Tidak masalah Karena kita juga Sudah pernah buatkan Tes akurasinya Seperti apa Kestabilannya Seperti apa Teman teman Nanti bisa lihat Nah ini Ini untuk detail Uniknya Untuk mounting Teleskop Ini Tidak pikat ini Nah Supaya nanti Teman teman Bisa mengikuti Telebawaannya Ini pakai Rail 11 Pakai mounting Spike pun juga Ini plug and play Sudah bisa masuk Ini pakai Spek Untuk mountingnya Nah ini Untuk detailnya Untuk di popor Dia ada Adjust ya Naik turun Depan Belakang Naik turun Sudah ada Untuk triggernya Dia Bentuknya Match Sistem pengerjaannya Atau sistem Konstruksinya Dia Airarm Teman teman Untuk garansi Kita minimal Di 50 meter Itu masih garansi Bahkan Ketika teman teman Dan testimoni Bermain di atasnya Itu masih bisa Danalkan Ya artinya Itu Kabar baik Bagi kita Teman teman Jadi untuk teman teman Jangan khawatir Semua Magazin Perdam Kita cek terlebih dahulu Jadi nanti Tinggal penyesuaian Saat Sampai di lokasi Karena disini Sudah ditandai Sesuai nomor Teman teman Jadi jangan khawatir Hanya ada DSJ Dan itu Kita gratiskan Teman teman Gratiskan Cek itu Kita buat Gratis Nah Bagi teman teman Yang mau Ini dibanderol Berapa sih mas Nah ini cukup Dengan 5 juta rupiah Saja Teman teman Bisa Memiliki unit ini Untuk telanya Belum termasuk Ini hanya Gambaran Atau Bayangan Ketika unit Memakai tele itu Bentuknya Seperti ini Teman teman Nah untuk Kelengkapannya Nanti sudah dapat Single shoot Magasin Tas berdam Tali sandang Karet mimis Mimis tes Dan lain sebagainya Nanti Tergantung Komponen bonus apa Yang sedang ready Bisa didiskusikan Bisa dinegosiasikan Seperti itu teman teman Nah ini untuk Unitnya Kita ready ya Nah bagi teman teman Juga yang mau Misalkan Kebetulan unitnya Belum dites Nah Misalkan Pesan hari ini Kemungkinan Esoknya Atau lusannya Baru kita kirim Gitu teman teman Karena Di kita Tidak ada istilah Nyari untung Setepat mungkin Tidak Seperti itu teman teman Kita tidak bermain Di zona itu Kita lebih baik Maksimalkan dulu Sebelum dikirim Istilahnya Teman teman Lebih baik Menunggu delay Tiga hari Tapi saat sampai Itu puas Ketimbang Pesan hari ini Kirim hari ini Tapi Pengerjaan itu Tidak maksimal Kita tidak bermain Di situ teman teman Dan bagi teman teman Kita juga tidak Bermain di murah Murahan harga Teman teman Jujur Secara Harga Harga SG tetap bertahan Alhamdulillah Dan Permintaan teman teman Juga alhamdulillah Masih impact ke kitanya Masih normal Normal saja Di saat Ya teman teman Juga mengetahui Situasi dan kondisi Kita sebagai Di bidang usaha itu Sangat turun drastis Teman teman Saat pandemi Tapi alhamdulillah DSJ itu tetap bertahan DSJ itu jarang ada Sampai kayak Banting harga Jarang sampai kayak Bocap Under 3 juta Itu jarang teman teman Karena HPP kita itu cukup tinggi SDM di kita Juga dimaksimalkan Pekerja di kita Juga dimaksimalkan Dengan cara Kita juga memberikan Hal yang Harus sepadan teman teman Jadi Kita juga memilih Rekan bengkel yang baik Rekan bengkel yang memang rapi Kita tidak bermain di harga Tidak bermain di Segi murah-murahan harga Itu bukan zona kita Jadi istilahnya Kita tidak bermain di zona itu Karena Konsekuensinya semakin murah Artinya Bahannya pun Biasanya semakin rendah Walaupun tidak menutup kemungkinan Tapi secara hukum fisika Atau secara hukum alamnya Seperti itu teman teman Kita juga Tidak menutup kemungkinan Ketika Hasilnya ingin baik Kita juga menekan HPP nya juga Tidak bisa terlalu rendah Seperti itu Jadi untuk DSJ Itu harga cenderung bertahan Dan kita juga Jujur memang jarang Sampai ada promo Promo gedean Gitu Tapi Ya itu Sepadan dengan nanti Teman teman mendapatkan Hal apa yang Teman teman setelah membeli Unit SJ Seperti itu teman teman Jadi Itu bukan zonanya kita Jadi kita harga tetap Alhamdulillah tetap stabil Permintaan tetap Perbulan tetap ratusan Teman teman keluar kita Ke seller Ke HR itu alhamdulillah Dan efeknya Cukup baik teman teman Jadi bagi teman teman Yang menanyakan Mas ada promo Mungkin nanti akan ada Tapi untuk saat ini Mengikuti Harga normal dulu teman teman Seperti itu ya Jadi bisa dipahami Teman teman semua Nah Oke Untuk ini Tadi sudah dijelaskan Speknya seperti apa Garansinya seperti apa Pengejaan unitnya Seperti apa Harganya berapa Itu sudah dijelaskan Nah Sekarang kita jelaskan Apa saja sih yang Menggugurkan garansi Oke Pertama Itu mengubah konstruksi Chamber Misalkan Chamber Dia di Misalkan diubah bentuknya Dipotong Misalkan Nah itu Menggugurkan garansi Dari segi chamber Misalkan Dari segi laras Yang paling fatal Garansi apa yang akan hilang Ketika Teman teman Misalkan mengubah dalaman Laras Atau mengubah alur Itu garansi hilang Memotong laras Itu garansi Sudah pasti Mau di depan Mau di belakang Mau dimanapun Itu garansi hilang ya Sepenuhnya garansi hilang Akurasi karena Memotong laras itu Tidak sembarangan Di kita pun Kenapa standar di kita Minimal 58 cm lah Atau 60 cm lah Karena itu Sudah masuk standar kita Ketika Laras itu Di bawah Standar kita Otomatis Pengerjaannya pun Itu harus digarap ulang Teman teman Apalagi kita Memotong sembarangan Tanpa menggarap ulang Dalaman laras Itu akan Bervotensi fatal Kenapa fatal Yang namanya alur itu Ada Bercak dikit saja Itu bisa Rubah teman teman Bisa mengubah Kualitas laras Kualitas laras tersebut Nah Apalagi untuk bayangan Misalkan Dengan mimis skill one Itu biasanya Ada bercak Atau lebih Dari mimis itu Tidak rata Jadi antara Mimis satu Rata Mimis kedua Tidak rata Itu akurasi Pasti beda Atau misalkan Magasinnya nabrak Ketika sebelum Masuk loading Mimis Magasin sudah nabrak Artinya Mimis itu Sudah tertekan Dan bentuknya Beda sedikit saja Akurasi bisa rubah Nah di kita itu diperhatikan Teman teman Jadi Hal memotong laras Itu akan Mengugurkan garansi Seperti itu Jadi bagi teman teman Mungkin yang sudah paham Kalau misalkan Ada Human error Atau misalkan Bagi yang masih Awam Atau apapun Ketika menggunakan Senapan Belum paham Nanti bisa didiskusikan Dengan kita Jadi jangan sampai Merugikan sendiri Dengan mengubah Konstruksi Seperti itu teman teman Kurang lebih Seperti itu ya Oke Mungkin sudah cukup jelas Teman teman Ini unitnya ready ya Ada Beberapa lagi lah Sudah mulai sedikit Dan ini baru lagi Popornya Kita coba Airbrush Ini cakep Kalau misalkan mau lomba Ini Bisa jadi sorotan Nah ini Bisa jadi sorotan Karena cukup mencolok Dan juga Gantengnya Cukup dapat teman teman Ini Ini gantengnya cukup dapat Unitnya Sip Dengan Sandaran pipi Cukup baik Sandaran tangan cukup baik Cara bobot Sudah proporsional Oke Mungkin di video kali ini Cukup sampai disini dulu teman teman Salam satu arah Salam satu obi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya